Intro Kan, baiklah tuanku tuan pangeran yang hamba sangat hormatin ini aku dudukin ini monyet di bangku ini dan ini di meja aku siapkan kita kuning maka silahkanlah tuan perintahkan kepada monyet ini untuk segera membaca kita kuning sebagaimana keinginan tuanku pangeran baik saudara suara engkau semuanya yang hadir disini adalah menjadi saksi bagaimana ngajarin aku punya monyet baca kitab kuning mari kita saksikan hai monyet perintah pangeran sekarang baca kitab kuning itu yang sudah diajarkan oleh di alam kepada maka ilmaskanlah dan segera monyet itu mengambil kitab kuning itu dan segera dia buka selembar demi selembar dan dia makan karena memang seperti biasa monyet itu didiarin lapar pelutnya karena dia lapar itulah maka dia segera mengambil kitab kuning itu yang memang sudah biasa selama 6 bulan itu diajarin kepadanya cara makan seperti itu jadi kalau secara sekarang hadirin wal hadirat saudara semua punya bagian jangking istilah zaman sekarang itu bagaimana ada istilah literasi ya adalah ada istilah literasi malahan tahun kemarin eh tahun ini kota Jakarta itu mendapat mendapat apa ya mendapat mendapat jenar kota literasi jadi kota literasi jadi memang literasi ini yang mungkin ya apa namanya cerita tubuh al hadir ini salah satu memang adalah cerita tentang literasi karena itu berbicara tentang kitab-kitab bagaimana memahami kita bagaimana membaca kitab secara benar akhirnya dipanggil lah cikat cerita dipanggil dan baca lah simbolnya itu seolah-olah dia membaca kitab kuning ya ambil sembar sembar ya ambil lagi sembar lagi ambil sembar lagi terus menerus terus sampai habis pada halaman 200 270 buah itu halaman terakhir sambil dia tutup itu monyet itu seolah-olah dia berterima kasih kepada si alam dia berterima kasih seolah-olah berterima kasih karena memang perutnya udah kenyang makan dari biji-bijian yang ada di dalam kitab itu maka nah tuanku pangeran yang sangat aku hormatin itu aku sudah ikhtiar aku sudah setiar bagaimana ngajarin monyet kau untuk baca kitab kuning kialan kau memang guru yang luar biasa yang hebat tapi kialan apa baginda aku Tuhan pangeran begini aku sama sekali tidak puas atas usaha engkau menjadi guru aku punya monyet untuk baca kitab kuning kenapa bisa begitu duhai pangeran begini nah memang memang dasarnya itu dalam ikat dikatakan hati dari pangeran gak rela tidak suka kalau ada orang orang yang melebihi kepadanya itu biasa sangat biasa sangat sunatullah sangat alamiah terjadi pada kita bahkan diantara kita sekalipun kalau dia misalnya ada cerita orang orang tetangga itu radionya baru ada mobil baru seolah-olah menjadi halangan pada dirinya untuk berbahagia juga karena biasanya orang yang sakit hatinya itu yang hatinya sakit yang buruk hatinya itu yang seletiasa gak suka kalau ada orang-orang yang sukses begitu maka memang dasarnya kata cerita itu akhir-akhir orang yang sangat rendah hati yang sangat dipuji-puji oleh orang-orang sekitarnya oleh rakyat saat itu dan itu mengganggu pikiran dan ketenangan dari pangeran itu begini kiala aku kepengen engkau mengajarkan lagi aku punya monyet ya tapi mengajarkan seperti apa baginda aku kan aku sudah mengajarkan dan baginda tadi sudah melihat sendiri bagaimana monyet ini membaca kitab unik dari halaman pertama sampai halaman terakhir ya tadi aku sudah saksikan dan bahkan orang-orang yang aku minta menyaksikan sini pun menyaksikan bagaimana monyet itu seolah membaca kitab kuning dia memang membaca Tuhan tapi tapi sekarang aku perintahkan kepadamu wahai kiala ngajarin aku punya monyet baca kitab kuning dengan suara yang keras sehingga semua orang yang ada disini bisa mendengar apa yang dibaca oleh monyet aku ini dalam hatinya kialang dalam kebelisahan lagi karena ternyata ini pangeran kok masih saja dia sudah mendapatkan rasa bahwa memang si pangeran ini sangat tidak suka dikasih jalan keluar untuk soal-soal hidup sehari-harinya selamat menikmati selamat menikmati